Halo semua, salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vails Lifestyle. Tuan-tuan dan bapuan yang amat dihormati sekalian. Tuan-tuan, satu kejutan besar Malaysia, di mana telah disahkan pemergian seorang lagi pemimpin yang sangat berjasa di Malaysia, yaitu yang juga adalah kawan baik kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga seorang ahli parlimen. Sedera-sedera, kita dikejutkan dengan pemergian Salahuddin Ayub, di mana disahkan dalam sebuah artikel dari BH Online, disahkan Salahuddin Ayub meninggal dunia di HSB. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sarahuddin, Datuk Seri Salahuddin Ayub, meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahia HSB di sini malam ini. Beliau yang juga ahli parlimen pulai, Johor, selama dua penggal, meninggal dunia pada jam 9.23 malam ketika masih dalam unit rawatan rapi HSB. Kematian beliau diumumkan oleh anaknya, Fatihah Salahuddin, menerusi perkongsian di Facebook. Dukacita dimaklumkan ketua keluarga kami, Salahuddin Ayub telah menghadap ilahi pada 9.23 malam 23 Julai 2023. Salahuddin yang juga timbalan Presiden Amanah, dikejarkan ke Jabatan Kecemasan HSB. Pada jam 10.15 malam, Jumaat lalu, untuk rawatan kecemasan, selepas mengalami mual dan muntah-muntah. Pemeriksaan dokter pakar kemudiannya mengesahkan Salahuddin mengalami pendarahan otak. Beliau kemudiannya menjalani pembedahan pada pagi Sabtu, sebelum ditidurkan di bawah pengawasan rapi pakar pembedahan dan perubatan HSB. Selain ahli keluarga terdekat, antara kenamaan turut menziarahi Salahuddin di HSB malam ini ialah Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu yang juga Presiden Amanah dan Menteri Kesehatan Dr. Zaliha Mustafa. Menteri Besar Gedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi, turut menziarahi jenazah Alayarham di HSB malam ini sejurus menerima perkabaran mengenai pemergian Salahuddin. Terdahulu, Dr. Zaliha berkata, pembedahan yang dilalui oleh Salahuddin semalam berjaya tetapi beliau masih berada di bawah pemantauan pakar dalam ICU. Salahuddin meninggalkan seorang balu yaitu Datin Seri Fatimah Taha bersama enam anak. Saudara-saudara, dalam artikel yang lain juga mendedahkan dari Malaysia kini Salahuddin berjuang selesaikan masalah rakyat hingga ke hujung nyawa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan negara kehilangan seorang pemimpin yang hebat dengan pemergian Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan kos salah hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub. Menerusi catatan di laman Facebook, Ahmad Zaid berkata, Al-Layarham merupakan seorang rakan dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan yang sangat beliau hormati, berperwatakan rendah diri, sentiasa komited dan berdedikasi dalam melaksanakan tanggung jawab. Sehingga ujung nyawa beliau prihatin dan terus berjuang memikirkan kesejahteraan rakyat, negara kehilangan pemimpin hebat. Jadi saudara-saudara, salam tak uziah kepada keluarga besar Al-Layarham Salahuddin, iaitu Menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Bagi saya ini satu lagi berita sedih, satu lagi buka cerita besar, pemergian yang mengejutkan ramai. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Tuan-tuan dan perempuan, baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Amnar Ibrahim, sekali lagi dengan sebuah pendedahan yang pasti mengejutkan ramai orang, kepimpinan politik terutamanya, kepada semua musuh-musuh politik Perdana Menteri hari ini. Mungkin saya boleh katakan Muhyiddin Yassin, mungkin juga Tendok Temahadir, Hadi Awang, dan sesiapa sahaja yang memusuhi Perdana Menteri Datuk Seri Amnar Ibrahim hari ini. Saudara-saudara, dalam sebuah artikel kenyataan dari Perdana Menteri, artikel dari biharian.com, pulangkan semula harta dicuri atau bersedia untuk disiasat, kata Anwar. Persoalannya, adakah kenyataan ini ditujukan kepada Muhyiddin Yassin? Adakah kepada Tuan Mahadir, ataupun sesiapa sahaja pemimpin politik yang diketahui oleh Perdana Menteri yang pernah mencuri harta ataupun duit negara sehingga hari ini belum dikembalikan? Kalau benar memang Datuk Seri Amnar Ibrahim tahu pencuri ini, mungkinkah Tuan Mahadir yang juga pernah menjadi Perdana Menteri, mungkinkah Muhyiddin Yassin yang pernah menjadi Perdana Menteri, mungkinkah Datuk Seri Amnar Ibrahim mengetahui berapa jumlah duit ataupun harta yang sudah dicuri? Mungkinkah ratusan juta? Mungkinkah berbilion-bilion? Nah, semua ini menjadi pertanyaan. Dalam artikel ini, Datuk Seri Amnar Ibrahim memberi kata dua kepada seorang pemimpin politik, Sama ada memulangkan semula, harta yang didakwa dicuri, atau bersedia untuk disiasat. Tiga kali saya tegaskan, termasuk malam ini, kamu mesti pulangkan balik uang dan harta yang kamu curi daripada rakyat. Jadi bagi saya ini satu amaran keras Perdana Menteri Datuk Seri Amnar Ibrahim. Namun tidak disebutkan siapa individu itu di sini. Dalam artikel ini, Jika tidak, saya akan minta pihak berkuasa menyiasat termasuk pergi ke rumah dia, pergi ke pejabat dia, semak akaun dia, katanya ketika berucap, pada program jelajah perpaduan madani dan pelancaran jentera perpaduan Kelantan malam tadi. Yang turut hadir ialah Timbalan Perdana Menteri dan Pengurusi Barisan Nasional, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, serta Pengurusi UMNO Kelantan, Datuk Ahmad Jazlan Yakub. Pada masa yang sama, Anwar berkata, bawah pemerintahannya, beliau meminta SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, untuk menyiasat menteri sama ada terbabit dalam pengambilan kontrak atau saham. Beliau berkata, Pendekatan itu dilakukan bagi menyelamatkan negara dan tidak mahu berlaku penyalahgunaan wang yang sepatutnya digunakan untuk membantu rakyat. Kita hendak hentikan amalan pemimpin mencuri kekayaan dan Alhamdulillah semua pihak memberi sokongan padu atas usaha saya itu katanya. Jadi, pendedahan dari Perdana Menteri ini, kita dapat tahu, tidak mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim mengeluarkan kenyataan ini kalau beliau tidak mengetahui siapa pemimpin politik, pemimpin yang sebelum ini, yang di mana pendedahan ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta supaya pulangkan semula harta yang dicuri atau bersedia untuk disiasat. Adakah mungkin Tun Mahadir, Muhyiddin Yassin atau sesiapa saja? Jadi, saudara-saudara, kalau benar ada yang memang mencuri harta dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah memberikan amaran supaya memulangkan semula harta itu? Kalau tidak, sudah pasti pihak berkuasa akan menyerbu kediaman pejabat dan menyemak ekal seperti apa yang dinyatakan di dalam artikel ini. Tuan-tuan dan perempuan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selatan Jaya Pencegahan Rasul Malaysia, SPRM, menahan sepasang suami-isteri bagi membantu siasatan berhubung dakwaan salah guna kuasa. Suspek pertama yang merupakan seorang pegawai awam negeri berusia lewat 30-an ditahan kira-kira jam 6 petang pada ahad, sementara isterinya yang berusia 40-an ditahan sekitar jam 3.30 petang ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Terenggandu. Suspek yang merupakan seorang pegawai awam negeri dan istri disyaki menyalahguna jawatan untuk mendapat perolehan kerja mencerca ratusan ribu ringgit. Menurut sumber, suspek dikatakan mengesyorkan syarikat milik ibu bapanya yang diuruskan oleh isterinya bagi mendapatkan perolehan kerja di sebuah jabatan kerajaan di Terenggandu sejak 2019. Sumber memberi tahu SPRM turut merampas beberapa kenderaan mewah milik pasangan itu dianggarkan bernilai lebih RM100 ribu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes disiasat. Katanya, kedua-dua suspek akan dibawa ke mahkamah Magistrit Kuala Terengganu pada Isnin bagi mendapatkan permohonan reman. Sementara itu, pengarah SPRM Terengganu Hazrul Shazrin Abdul Yazid ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Katanya, kes itu disiasat di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009. Jelas beliau, siasatan menyeluruh akan dijalankan dengan kemungkinan suspek juga terlibat dengan kerja-kerja perolehan yang lain. Jadi, ini sudah pasti satu lagi kegiatan yang tidak disuka ramai di mana SPRM membuat-membuat pendedahan. SPRM menahan suami istri bantu siasatan salah guna kuasa. Sudah pasti kesalahan salah guna kuasa ini ramai. Ramai yang terlibat. Biasa kita dengar. tapi akhirnya SPRM membuat pendedahan penahanan ini. Dan ini berlaku di Kuala Terengganu. Bagi saya, ini pasti satu kejutan kepada kemimpinan politik di Malaysia. SPRM yang menahan sepasang suami istri bagi membantu siasatan berhubung dakwaan salah guna kuasa. Terima kasih telah menonton!